Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para sahabat Militer di Lawangsa bersama saya lagi Mr. Laung Baiklah pada siang hari ini Militer di Lawangsa akan menyajikan berbagai kegiatan prajurit TNI Di antaranya prajurit produktif yaitu Budidaya Udang Windu Kamu penasaran? Yuk kita saksikan bersama-sama Komandan Korem 011 Lila Wangsa Kolonel Infantris Sumirating Baskoro melakukan panen Udang Wisnu Hasil usaha prajurit TNI Korem 011 Lila Wangsa di Desa Belang Nauleng Mameh Kecamatan Muara 1 Kota Lausmawe Selasa 27 Oktober 2020 Hasil panen tersebut merupakan program Lila Wangsa produktif Sekaligus serbuan teritorial Korem 011 Lila Wangsa di lahan tambak seluas 3.000 meter Sebagai upaya TNI memanfaatkan lahan kosong menjadi penghasilan Dalam membantu pemerintah daerah meningkatkan perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19 Kecamatan yang dilakukan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan tersebut merupakan program Lila Wangsa produktif Yang bertujuan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional yang digagas pemerintah Panen perdana udang jenis windu dengan seluas tambak sebesar 3.000 meter persegi Yang sebelumnya ditaburi sebanyak 50.000 benih udang jenis windu Dengan hasil panen dapat menghasilkan sekitar 1,2 ton Komandan Korem 011 Lila Wangsa, Kolonel Impantri Sumira Timbas Koro menjelaskan Bahwa ketahanan pangan menjadi hal penting bagi Indonesia di tengah dampak pandemi COVID-19 Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah beserta institusi TNI PORI Dalam mengantisipasi agar tidak terjadinya krisis pangan Dalam mengatasi krisis pangan dan rem 011 Lila Wangsa, Kolonel Impantri Sumira Timbas Koro Menginstruksikan prajurit TNI di jajarannya agar dapat memanfaatkan lahan tidur menjadi lahan produktif Selain itu, ia menyebutkan tahun 2019 ekspor udang secara nasional mencapai 39% dari ekspor perikanan Dan di tahun 2020 saat masa pandemi COVID-19 terjadi peningkatan permintaan dari luar negeri Sehingga hal itu menjadi peluang bagi masyarakat Oke, jadi pagi ini kita panen, ya lahan ini ada sekitar 3.000 meter persegi Ya, sebelumnya memang tidak begitu bagus dikelola Akhirnya di, oleh anggota saya ini Pak Suriadi Di, dikelola, tambah udang, ditabur 50.000 ekor bibit udang dalam jangka 100 hari Sudah berkembang, insya Allah panennya nanti 1,2 ton ini hasilnya Ya, dari modal 40 juta ya kurang lebih ya Ya, mudah-mudahan insya Allah bisa, keuntungannya nanti bisa 40 juta insya Allah Ya, ini adalah bagian dari program Lila Wangsa Produktif Di mana prajurit juga harus berkreativitas, mempunyai produktivitas Menghasilkan sesuatu yang, apa, menghasilkan keuntungan Kita lihat bahwa di tahun 2019 itu ekspor udang secara nasional itu 39% dari ekspor perikanan nasional Dan 2020 dengan pandemi itu malah permintaan dari luar negeri meningkat Ya, ini kan peluang ya, bagi, termasuk bagi prajurit kita Bisa meningkatkan perekonomiannya, juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar nih Ya, beliau mempekerjakan dua di sini, dua di sana, ada beberapa, jadi empat orang ya mudah-mudahan Bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Permintaan meningkat dari luar negeri mana nih yang meningkat ke luar negeri? Menurut data dari kementerian, kementerian investasi itu ada dari Amerika, Tiongkok, dan Jepang Nah, tiga negara ini yang meningkat pesat permintaannya Karena di masa pandemi, India sebagai pengekspor udang utama menurun produksinya Sementara permintaan meningkat Nah, Indonesia berencana untuk menggenjot ekspor udang Udang Windu, masuk udang Faname Tahun ini diperkirakan target pemerintah akan meningkat dari 39% tahun lalu Jadi memang saya berharap para prajurit kita juga disela-sela waktunya tugasnya bisa memanfaatkan waktu kosong untuk misalnya yang produktif ya Contohnya ini, kemudian ada juga awal kita yang pertani Dandrem menyebutkan kegiatan ini merupakan peluang bagi seluruh masyarakat termasuk prajurit TNI Untuk meningkatkan perekonomiannya dan juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Meskipun di tengah pandemi COVID-19, Dandrem 01 Satulilawangsa mengharapkan Agar kondisi saat ini tidak menjadi penghalang bagi prajurit TNI untuk tetap produktif Sehingga dapat menghasilkan keuntungan baik untuk dirinya maupun orang lain Dipanen perdana Udang Jenis Windu dan Drem didampingi kepala staf Corem 01 Satulilawangsa Serta para kasih dan ibu-ibu presi Kartika Chandrakirana Corecak Rem 01 Satulilawangsa Terima kasih telah menonton